Wanita iblis pencabutnya Wajilit 11. Benar saja, tak lama sesudah Lim Siang Hang menyerahkan surat itu kepada Kaisar, Kaisar ini dan beberapa orang menteri durnanya menjadi marah sekali dan pada saat itu juga Lim Siang Hang ditangkap dan dihukum penggal kepala. Empat orang perwira pengikut Lim Siang Kun, ketika mendengar akan hal ini, bersama Kue E Siong lalu melarikan diri secepatnya keluar dari kota raja, kembali ke Taigoan. Ketika mendengar bahwa Kue E Siong melarikan diri, Kaisar menjadi marah sekali dan menyuruh para pengawal mengejarnya, akan tetapi Kue E Siong dan empat orang perwira itu telah jatuh dan tidak dapat dikejar lagi. Jenderal Ligoan mengepal-ngepal tinju, menggigit-gigit bibir dan air matanya tak tertahan lagi, terutama setelah mendengar laporan tentang dibunuhnya Lim Siang Hang, Kaisar Lalim, pembesar-pembesar Dorna. Kalian benar-benar telah buta dan telah kemasukan iblis. Saudara Kulim Siang Hang, jangan mati penasaran, lihat saja betapa tak lama lagi aku akan menghancur leburkan Tiang An Jenderal Besar ini lalu menghimpun seluruh bala tentaranya, ditambah pula dengan rakyat jelata yang menyokong pemerontakannya dan segera memimpin ratusan ribu bala tentara menyerbu Tiang An. Dan kita tinggalkan dulu barisan Jenderal Ligoan yang mengamuk dan berusaha menggulingkan pemerintahan Kaisar yang lalim itu, dan marilah kita mengikuti perjalanan Lim Siang Lun, putra tunggal dari Lim Siang Hang yang gugur sebagai seorang patriot bangsa yang gagah perkasa itu. Setelah setahun melatih diri, dengan tekunnya dan telah dapat menguasai ilmu silat yang diajarkan oleh Liang Gichin Jin dengan sempurna, Lim Siang Lun mendapat izin dari Beng Tu Siang Su untuk turun gunung. Muridku, pertama-tama kau harus pergi menghadap suhumu Liang Gichin Jin sebagaimana telah ia pesan dulu. Kemudian, kau harus membuka matamu baik-baik dan melihat keadaan dunia di sekelilingmu. Kalau aku tidak salah tafsir, kerajaan yang sekarang telah mendekati keruntuhannya dan sepanjang pendengaranku, di mana-mana telah timbul pemberontakan hebat. Ayahmu adalah seorang panglima, maka kau harus dapat mempertimbangkan keadaan ayahmu. Kemudian sudah menjadi tugasmu pula untuk membantu perjuangan, hanya harus kau berhati-hati dan dapat memilih pihak yang benar. Nah, kau berangkatlah. Setelah menerima banyak nasihat dari gurunya, Siang Lun lalu turun dari Kun Lun San dan langsung menuju ke kota Cheng Tu. Tidak sukar baginya untuk mencari rumah perkumpulan Pek Sim Kau, karena rumah ini merupakan sekelompok bangunan yang besar dan banyak, terkurung pagar tembok warna kuning yang tinggi. Siang Lun maklum bahwa ia akan menghadapi ujian suhunya, akan tetapi ia tidak takut karena selama ini ia telah melatih diri dengan rajin dan sepanjang ingatannya semua pelajaran ilmu silat dan ilmu pedang dari Liang Gichinjin telah dipelajari dan dilatihnya dengan baik. Dengan tabah ia melangkah memasuki pintu gerbang di depan dan ia melihat banyak sekali pendekta yang berpakaian dengan gambar hati putih di dada, akan tetapi semua pendekta ini seakan-akan tidak melihatnya sehingga ia menjadi heran dan melangkah terus. Ketika ia tiba di tengah halaman yang luas itu, tiba-tiba dari dalam keluar lima orang pendekta tua yang berwajah angker. Pendekta-pendekta ini menghadang di tengah jalan, lalu seorang di antara mereka bertanya garang. Saudara siapakah dan ada keperluan apakah masuk ke dalam rumah kami melihat lima orang pendekta yang memakai tusuk kondi perak ini, Sian Lun yang sudah mendapat keterangan dari Beng Tu Sian Su, dapat menduga bahwa mereka ini tentulah lima orang murid suhunya yang disebut Pek Simengke Lo Jin. Ia cepat memberi hormat dan menjawab, Siaw Te adalah lim Sian Lun dan Siaw Te datang mohon bertemu dengan suhul yang Gichinjin, lima orang pendekta itu memang Pek Simengke Lo Jin. Mereka ini masih merasa amat penasaran dan marah karena telah dikalahkan oleh Ling Ling dan ibunya pada tiga hari yang lalu. Mereka masih merasa mendongkol terhadap suhu mereka karena mereka telah mendapat marah dan teguran, akan tetapi suhu mereka masih memesan agar supaya mereka menjaga di tempat penjagaan masing-masing dan menyerang orang yang ingin menghadap Liang Gichinjin. Kalau ada orang datang mencariku, kalian harus mencoba dan menguji ilmu kepandainya, akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai melukai orang itu sehingga kalian menanam permusuhan lagi dengan orang lain. Aku hanya ingin kalian menguji kepandainya saja, kini datanglah orang muda ini yang ingin bertemu dengan Liang Gichinjin. Lima orang pendepak itu baru tiga hari yang lalu telah menderita kekalahan, maka kini setelah saling pandang dengan kawan-kawan sendiri, serentak mereka mencabut pedang dan berkatalah, Pek Tianji yang galak. Mau bertemu dengan guru kami? Tidak mudah, anak muda. Kalau kau tidak dapat mengalahkan pedang kami, kau lebih baik pergi saja dan jangan mencoba untuk mengganggu suhu Sian Lun tidak merasa heran mendengar ini dan ia memang telah bersiap untuk menghadapi ujian ini. Hanya ia merasa heran pendekta-pendekta yang menjadi murid gurunya ini nampak galak dan agaknya hendak maju semua mengeroyuknya. Ia lalu mencabut keluar pedang pemberian Beng Tu Sian Su dan sambil memalangkan pedang di depan dada, Ia berkata, kalau Ngoi hendak menghalangiku, terpaksa Siawute akan berlaku kurang ajar. Lima orang pendetap Pek Sim Kau itu lalu maju mengepungnya dan beri tempurlah mereka dengan ramai. Akan tetapi baru saja mereka bertempur sepuluh jurus, bukan main kaget dan herannya Pek Sim Ngoi Lohin ketika melihat bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh pemuda tampan ini bukan lain adalah ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat. Kalau saja kelima orang pendekta itu menghadapi Sian Lohin dengan ilmu silat lain, mungkin pemuda itu akan repot juga menghadapi keroyokan lima orang pendekta yang lihai itu. Akan tetapi Pek Sim Ngoi Lohin menyerangnya dengan ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat yang baru mereka miliki delapan bagian, sedangkan pemuda itu sudah mewarisi sepenuhnya, maka tentu saja Sian Lohin dapat melayani mereka dengan baik sekali. Bahkan ketika ia mainkan bagian akhir dari ilmu pedang itu, yang paling sulit dan paling melihai sehingga pedangnya berkelebatan bagaikan segulung awan putih menyelimut di tubuh kelima pengeroyoknya, murid-murid Liang Gi Chin Jin ini menjadi terkejut dan bingung sekali. Pada jurus ke-20 dengan gerak tipu halilintar menyambar rombak, Sian Lohin memperhebat gerakan pedangnya dengan sepenuh tenaga. Terengar suaranya ringgan keras sekali dan tahu-tahu lima batang pedang dari pendekta-pendekta itu terlepas dari pegangan dan terlempar jauh. Tentu saja lima orang pendekta itu berdiri dengan melongo saking herannya. Hanya suhu mereka saja yang dapat mainkan ilmu pedang Tek Sim Tiam Hoat sedemikian hebatnya. Dari manakah kau mencuri ilmu pedang kami Tek Im Ji berseru sambil memandang tajam? Akan tetapi, Sian Lohin tidak menjawab, hanya lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke kiri sambil berseru, suhu tanda seru lima orang pendekta itu terkejut dan cepat menengok ke kiri dan benar saja, Liang Gi Chin Jin telah berdiri di situ sambil tersenyum. Hal ini menunjukkan pula betapa tajam pemandangan metu dan pendengaran pemuda ini, jauh lebih lihai daripada mereka yang tidak mengetahui bahwa suhu mereka telah berada di situ. Cepat mereka lalu menjatuhkan diri berlutut pula di hadapan Liang Gi Chin Jin. Kembali kalian berlima telah menurutkan nafsu untuk maju mengeroyok pemuda ini. Baiknya kalian ketahui bahwa tiada baiknya mempergunakan kekerasan karena di dunia ini masih banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Ketahuilah bahwa pemuda ini adalah muridku sendiri, atau juga suheng, adik seperguruan, kalian yang jauh lebih berhasil dalam mempelajari ilmu silat daripada kalian berlima, Sian Lun lalu berpaling kepada suheng-suhengnya dan berkata, mohon suheng sekalian sudi memberi maaf kepadaku yang kurang ajar tidak apa, suheng, bukan salahmu karena kami berlimalah yang menyerangmu lebih dulu. Liang Gi Chin Jin menjadi girang sekali melihat kemajuan Sian Lun. Ia benar-benar merasa puas dan tidak sia-sialah ia mewariskan ilmu kepandainya kepada pemuda ini. Ia lalu mengajak semua muridnya masuk ke dalam dan berkatalah Liang Gi Chin Jin kepada Sian Lun, muridku, menurut berita yang sampai di sini, di kotamu, yakni Tai Goan, telah mulai ada pergelokan. Agaknya General Li Goan telah bergerak pula dan menurut pendengaranku, General ini adalah seorang bijaksana dan gagah perkasa. Kau pulanglah dan coba kau perhatikan sepak terjang para pejuang itu dari dekat. Kalau aku tidak salah, Li Goan inilah orangnya yang patut kita bantu, kemudiannya memberi perintah kepada Pek Simengke Lojan untuk memberitahukan semua anggauta Pek Simkau agar supaya dimanapun juga cabang mereka berada, suka membantu pergerakan untuk menumbangkan kekuasaan kaisar dan kaki tangannya yang lalim dan kejam. Maka setelah kakek sakti ini selesai memberi wejangan, bubarlah enam orang muridnya itu. Sian Lun langsung melanjutkan perjalanan ke Tai Goan, sedangkan kelima orang pendeta itu lalu berpencar untuk menghubungi anak buah mereka di berbagai kota. Kemudian ternyata bahwa bantuan para pendeta Pek Simkau ini merupakan dorongan yang besar sekali, dan tenaga mereka benar-benar amat berjasa dalam perjuangan menumbangkan pemerintah sui yang sudah tak disukai rakyat lagi. Adapun Lim Sian Lun segera keluar dari kota Chengtu dan menuju ke timur. Akan tetapi, baru saja ia keluar dari kota, tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tau-tau yang dicinjin telah berada di sampingnya. Sian Lun cepat memberi hormat kepada gurunya ini sambil memandang heran. Sian Lun, sesungguhnya dalam keadaan kacau seperti ini, tidak semestinya aku memberitahukan ini. Akan tetapi sukarlah bagiku untuk menahan keinginan hatiku ini. Aku telah bertemu dengan seorang gadis yang ilmu kepandainya luar biasa sekali dan ia adalah ahli waris dari seorang yang dulu amatku hormati. Ia telah mewarisi ilmu silat dari sahabatku, Panglima Besar Kam Kok Hon dan tentang ilmu pedangnya, mungkin hanya dia yang akan dapat menghadapi Pek Sim Tiam Hoat. Melihat keadaan gadis itu, sebelum kau datang, telah timbun niat dalam hatiku untuk menjodohkan kau dengan dia. Hal ini tentu saja terserah kepadamu dan kepada orang tuamu, akan tetapi aku yakin bahwa kalau ayahmu mendengar bahwa gadis itu adalah ahli waris Panglima Kam Kok Hon yang besar dan terkenal, pasti ia akan setuju juga. Nah, puaslah hatiku telah menyampaikan hal ini kepadamu, muridku. Ketahuilah bahwa aku telah memberikan pedangku Pek Hang Kiam kepadanya, maka mudah saja kau mengenalnya apabila kau melihat pedangnya. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban Sian Lun, kakek itu berkelebat pergi. Sampai beberapa lama Sian Lun berdiri dengan muka merah, dan ia heran sekali melihat sikap Suhaunya ini. Benar-benar orang-orang tua di dunia Kang Owi ini mempunyai watak yang luar biasa anehnya. Kemudian Sian Lun melanjutkan perjalanan. Ia melihat berbondong-bondong rakyat mempersatukan diri dan ikut dalam perjuangan menyerang tentara Sui yang berada di daerah mereka. Di mana-mana orang memegang pedang dan tombak sehingga suasana menjadi panas sekali. Hal ini membuat Sian Lun makin ingin lekas-lekas tiba di rumah dan ia mempercepat perjalanannya. Apalagi setelah ia tiba di daerah Taigoan dan mendengar bahwa kini Taigoan sudah bergolak dan Jenderal Ligoan sudah mengumpulkan bala tentara untuk menyerang kota raja. Akan tetapi, bukan main kagetnya ketika ia tiba di depan pintu rumah keluarganya, ia melihat di depan tergantung kain putih dan di ruangan depan nampak duduk banyak sekali tamu. Ibunya sedang bersembahyang, menyembahyangi meja tanpa ada peti matinya. Sian Lun melompat maju dan memeluk ibunya. Ibu, ada apakah? Siapa, siapa yang tanda tanya Nyonya yang sedang menangis itu menengok dan melihat Sian Lun, ia menubruk puterannya sambil menangis terseduh-seduh. Di antara tangis dan seduh sedan, Nyonya Lim menceritakan kepada anaknya betapa Lim Siang Hang telah dihukum mati oleh Kaisar. Bukan main seduh dan marahnya hati Sian Lun mendengar ini. Dengan air matu bercucuran ia berlutut di depan meja sembahyang itu dan tanpa memperdulikan pandangan semua matu yang berada di situ, ia bersumpah keras-keras. Ayah, aku bersumpah untuk membalaskan sakit hati ini, untuk membantu perjuangan menumbangkan pemerintahan yang lalim dan untuk mencari serta membunuh Kaisar jahat itu, anak muda, bangunlah. Berlakulah tenang. Ucapanmu tadi lebih mudah dikeluarkan dari mulut daripada dilaksanakan terdengar suara yang berpengaruh dan sebuah tangan yang amat kuat memegang pundaknya. Sian Lun merasa terkejut sekali karena merasa betapa tangan ini telah mengerahkan tenaga menekan pundaknya dengan kekuatan yang sedikitnya ada 800 kati beratnya. Ia cepat mengumpulkan luakang untuk menahan tekanan ini dan dengan gerakan pundak yang gesit ia berhasil melepaskan pundaknya lalu bangun berdiri. Ternyata di depannya telah berdiri seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah sekali. Orang ini berpakaian sebagai seorang panglimat, seperti pakaian ayahnya dan untuk beberapa lama Sian Lun tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sian Lun, berilah hormat kepada Ligo Answe, General Li, kata ibunya. Mendengar ucapan ini, teringatlah Sian Lun bahwa ia sedang berhadapan dengan General Ligo Answe, pemimpin besar yang gagah perkasa dan namanya telah terkenal di seluruh daratan Tiongkok itu. Cepat-cepat ia memberi hormat dan mengusap air matanya, karena di hadapan seorang gagah, ia merasa malu untuk mengeluarkan air mata. General itu lalu menarik tangan Sian Lun, diajak bicara di ruang dalam, diikuti oleh Nyonya Lin Xiang Hang yang menggandeng tangan putranya. Ketika mereka berada di dalam, ternyata di ruang itu telah penuh dengan para orang-orang terkemuka, yakni pemimpin daripada pemberontakan yang dikepalai oleh General Ligo Answe. Ketika Sian Lun datang, di dalam ruang itu sedang diadakan pertemuan yang merundingkan tentang pergerakan mereka. Di antara mereka terdapat juga Kue E Siong, yang segera menyambut dan memeluk Sian Lun sambil mengeluarkan air mata juga. Sian Lun amat terharu dan girang melihat pamannya yang amat dikasihnya itu berada pula di tempat itu. Kebetulan sekali putra mendiang saudara Lin Xiang Hang telah datang dan melihat keadaannya, aku percaya bahwa di antara kita semua, dia seoranglah yang paling boleh dihandalkan tenaganya kata General itu kepada semua orang yang hadir. Kita amat membutuhkan tenaga seperti Lim Sian Lun ini dan alangkah bahagia rasa hatiku bisa mendapat bantuannya aku akan membantu sekuat tenaga kata Lim Sian Lun dengan penuh semangat. Kalau perlu, sekarang juga hamba bersedia untuk menyerbu sambungnya sambil menghadapi General Yang Gagah itu. General Li Goan lalu melanjutkan siasat dan rencananya yang tadi tertunda oleh kedatangan Sian Lun dengan singkat ia menceritakan tentang tugas yang dilakukan oleh mendiang Panglima Lim Sian Hang dan betapa Panglima itu tewas karena dihukum oleh Kaisar. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk bergerak dan menggempur Tiang An, katanya. Bala tentara Kaisar sedang dikerahkan ke berbagai daerah untuk membendung barisan-barisan petani yang sedang membanjir dari segala jurusan. Kalau kita melakukan serangan tiba-tiba, tidak akan sukar bagi kita untuk merebut dan menguasai Tiang An. General Yang pandai dan telah banyak pengalamannya tentang siasat peperangan ini lalu memecah barisannya menjadi dua rombongan dan mengatur siasat untuk menyerbu Tiang An dari dua jurusan, yakni dari selatan dan barat. Barisan yang menyerbu dari selatan akan dipimpin sendiri, adapun yang dari barat akan diserahkan kepada Lim Sian Lun untuk dipimpin. Pengangkatan-pengangkatan diadakan, dan Kue Siong dipilih sebagai penasehat dan sebagai hakim tertinggi yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada para tawanan. Orang si Kue ini yang memiliki sifat lemah lembut dan jujur, dipercayai untuk membujuk para tawanan sehingga mereka itu mau tunduk dan membantu perjuangan mereka. Kalau tidak perlu, maka pertumpahan darah antara bangsa sendiri akan dicegah. Juga Kue Siong mendapat tugas untuk memeriksa dan mengadili anggota-anggota sendiri yang menyeleweng. Pendeknya Kue Siong mendapat kekuasaan penuh sebagai hakim tertinggi. Bahkan aku sendiri kalau dianggap menyeleweng dan tidak benar, saudara Kue Siong berhak untuk menangkap dan mengadili kata jenderal yang gagah itu. Semua orang setuju sekali dan demikianlah, pada keesokan harinya barisan yang ratusan ribu orang jumlahnya itu dikerahkan, lalu bagaikan air bah barisan ini menuju tiang-an. Makin dekat dengan tiang-an, dua barisan yang bergerak dari selatan dan barat ini makin bertambah jumlahnya karena banyaknya rakyat yang menjadi sukarela dan membantu perjuangan ini. Dengan girang Siong Loon melihat betapa di antara para sukarelawan ini banyak terdapat pendetap-pendetap Eksim Kau. Kue Siong ikut pula dalam barisan Siong Loon, karena Kue Siong ingin berjuang dekat dengan keponakannya yang tercinta ini. Ketika kedua orang ini berangkat, mereka diantar oleh keluarga mereka, yakni Nyonya Lin Siong Hong, Nyonya Kue Siong, dan Kue Cun yang masih kecil. Kalau aku sudah besar, aku akan membantu engko Siong Loon bertempur kata Kue Eksun dengan gagah. Siong Loon memondong anak itu dan berkata, kelak kau akan menjadi seorang yang lebih gagah daripada semua pahlawan Siong Loon memesan kepada ibunya agar baik-baik menjaga diri, sedangkan Kue Eksun yang sudah meninggalkan rumahnya di Kota Raja, berpesan kepada istrinya agar istri dan anaknya tinggal bersama dengan Nyonya Lin Siong Hong. Tepat sebagaimana telah diperhitungkan oleh Jenderal Li Goan, pertahanan barisan kerajaan di Kota Raja tidak kuat, karena bala tentara kerajaan telah dipecah-pecah untuk memadamkan pemerontakan yang timbul di mana-mana. Hanya pasukan-pasukan yang kecil jumlahnya saja yang melakukan perlawanan terhadap barisan yang dipimpin oleh Jenderal Li Goan dan oleh Lim Siong Loon. Pasukan-pasukan kerajaan ini dengan mudah dihancurkan, sebagian besar ditawan dan bahkan ada yang menyerah dan menggabungkan diri dengan barisan pemerontak. Lim Siong Hong memimpin pasukannya menyerbu Kota Raja dari Barat, ketika sudah tiba di luar tembok kota, barisannya dihadang oleh sepasukan tentara kerajaan yang besar juga jumlahnya dan nampak kuat, teratur baik, dan dikepalai oleh seorang panglima berkudak putih yang tinggi besar. Panglima yang bertubuh seperti seorang raksasa itu duduk di atas kudanya dan suaranya seperti geluduk ketika ia menantang, barisan pemerontak. Apakah kalian sudah bosan hidup dan berani menghadapi tentara di bawah pimpinanku? Sambil berkata demikian, ia mencabut pedangnya dan memutar pedang itu di atas kepala sehingga nampaklah sinar yang kekuningan dan terdengar suara nyaring ketika pedang itu memecahkan hawa di sekitarnya. Melat lagak panglima barisan kerajaan sui ini, Sianlun Dambi yang kagum. Panglima itu benar-benar gagah dan amat pantas dalam pakaian perangnya. Siapakah dia, Kwee Syoku? Paman Kwee tanyanya kepada Kwee Syong yang duduk di atas kuda, di sebelahnya. Dia adalah seorang jenderal muda yang amat gagah perkasa, bernama Kwan San Giyok. Ia dulu mengepalai barisan penjaga tapal batas di sebelah selatan. Hati-hatilah, Sianlun Dambi yang amat gagah dan berkepandaian tinggi, jawab Kwee Syong sambil mengerutkan kening. Memang ia sudah mendengar nama jenderal muda ini yang benar-benar amat terkenal gagah perkasa tak terlawan. Sementara itu, jenderal muda Kwan San Giyoku sudah melihat Kwee Syong, maka ia menudingkan pedangnya dan mementak keras. Orang si Kwee, kau benar-benar anjing tak mengenal budi. Kaisar telah memberi anugerah kepadamu, akan tetapi siapa kira kau sekarang bahkan menggabungkan diri dengan pemberontak. Mana anjing tua Ligoan? Suruhnya maju dan lekas berlutut minta ampun untuk kubawa menghadap kepada Kaisar Kwan San Giyok, Sianlun berseru marah sambil menggerakkan kudanya, maju menghadapi panglima itu. Alangkah besar mulutmu. Kaisar yang lalim dan membuat sengsara rakyat tidak patut memegang pemerintahan lagi, dan keorang yang tolol dan buta agaknya hanya mabok oleh kesenangan dan harta benda kotor yang diberikan oleh Kaisar kepadamu. Tahukah kau harta benda siapa yang menyenangkan hidupmu? Keringat dan darah rakyatlah yang kau pergunakan untuk berfoya-foya setiap hari bersama seluruh pembesar-pembesar jahat. Untuk menghadapi orang macam kau, tidak perlu Ligoan Suwe yang maju, cukup dengan pedangku saja bukan main marahnya Kwan San Giyok mendengar ini. Ia membuka lebar-lebar kedua matanya dan memandang kepada Sianlun siapa kau tanyanya dengan suara keras sehingga mengejutkan kuda yang ditungganggi oleh Sianlun. Aku tidak suri berusan dan bicara dengan segala serdadu pemerontak. Suruh pemimpin barisan ini maju akulah pemimpinnya, jawab pemuda itu. Kau tanda tanya. Kwan San Giyok membelalakan matanya dan kemudian sambil berdonak, ia tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya yang besar penuh harak. Ha, 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 ha. Agaknya anjing tua Ligoan sudah kehabisan Panglima. Ia takut menghadapi aku dan menyuruh bocah ini mengantarkan nyawa. Ha, ha, Sianlun, jangan layani dia dan berilah perintah kepada barisan untuk menyerbu saja kata Kwee Sung perlahan, karena orang tua ini khawatir kalau-kalau Sianlun tidak dapat menandingi perwira yang tangguh ini. Akan tetapi Sianlun tidak mau memperlihatkan kelemahannya dan bahkan menantang. Kwan San Giyok, tak perlu banyak bertingkah dan menjual kesombongan. Kalau kau memang gagah, marilah kita bertempur mengadu kepandayan, disaksikan oleh barisan kita baik, baik. Kalau kau dapat menangkan aku, biarlah semua tentaraku kau anggap kalah saja jenderal itu menantang sambil melompat turun dari atas kudanya. Sianlun juga melompat turun dari kudanya dan mencabut pedangnya. Setelah berdiri di atas tanah, nampaklah oleh Sianlun betapa panglima musuh itu benar-benar tinggi besar. Akan tetapi sedikitpun pemuda ini tidak merasa jerih dan berpesan kepada Kwee Sung agar supaya jangan menggerakkan tentara lebih dulu sebelum selesai pertandingan ini. Bocah yang masih hingusan Jenderal Kwan membentak sambil memutar pedangnya. Bersiaplah untuk terima binasa kemudian ia maju menyerbu dan mengirim macokan dengan pedangnya. Sianlun melihat gulungan sinar kuning menyambar ke arahnya dan ia maklum bahwa selain pedang di tangan lawannya ini amat tajam dan berbahaya, juga tenaga lawannya benar-benar hebat. Ia cepat mengelak ke kiri, lalu membalas dengan tusukan pedangnya ke arah perut lawannya. Kwan San Giok tercengang juga melihat kegesitan lawannya yang masih muda ini, maka ia cepat menggerakkan pedang dengan sekuat tenaga untuk menangkis pedang lawan. Akan tetapi Sianlun bukanlah seorang pemuda yang bodoh. Ia maklum akan tajamnya pedang lawan yang mengeluarkan sinar kuning itu, maka tentu saja ia tidak mau mengadu senjata. Ia menarik kembali pedangnya dan cepat mengirim serangan-serangan lagi secara bertubi-tubi. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar putih yang amat kuat, lebar dan cepat gerakannya, berputar-putar bagaikan seekor elang mengitari dan menyambar kurbannya. Makin heran dan terkejutlah Kwan San Giok menyaksikan kehebatan ilmu pedang lawan. Tak disangkanya sama sekali bahwa Panglima Pemberontak yang muda ini memiliki ilmu pedang yang demikian tingginya. Panglima Kerajaan Sui ini lalu membentak nyaring dan mainkan ilmu-ilmu pedang yang banyak dipelajarinya. General Muda ini memang amat tangkas, bertenaga besar dan telah mempelajari banyak macam ilmu pedang, diantaranya dari Godi Pai, Butong Pai dan Siaulim Pai. Sayang sekali bahwa biarpun pengertiannya amat banyak, namun tidak sebuahpun daripada ilmu-ilmu pedang itu ia pelajari sampai sempurna. Betapapun juga, tidak mudah bagi Sian Lun untuk mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Tidak saja gerakan jenderal itu cukup gesit dan tenaganya amat besar, akan tetapi terutama sekali karena ia tidak berani mencoba mengadu pedangnya dengan Poh Kiam, pedang mustika, lawan. Sian Lun hanya mengerahkan ginkangnya dan bergerak cepat sekali, mengirim serangan-serangan dengan ilmu pedang Poh Sim Kiam Hoat, dan kadang-kadang juga mengeluarkan ilmu pedang dari Kun Lun Pai yang dipelajarinya dari Beng Tsu Sian Su. Akan tetapi ternyata bahwa jenderal itu pun mengenal ilmu pedang Kun Lun Kiam Hoat, maka dapat mengimbanginya. Terpaksa Sian Lun lalu mengerahkan ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat yang benar-benar hebat dan belum dikenal oleh jenderal ini. Setelah bertempur 50 jurus belum juga berhasil mengalahkan Sian Lun, Jenderal Kuan San Giok lalu membentak sambil menahan pedangnya. Tunggu dulu, aku tidak suka bertempur melawan orang yang tidak bernama. Melihat ilmu pedangmu, kau tentu seorang murid dari guru yang pandai. Siapa namamu dan siapa pula guru-mu Sian Lun tersenyum mengejek. Butakah matamu bahwa aku tadi mainkan ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat? Kalau kau mengenal Pek Sim Kiam Hoat, tentu kau tahu bahwa aku adalah murid dari Liang Gi Chin Jin, nama ku Lim Sian Lun.